selamat menikmati syurutah kabuli la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sabatun wa hiya al ilmu bimaknaha nafyan wa it batan wal yakinu al munafi lishakki lishakki warroibi yang ketiga wal qabulu al munafi li roddiha wa'lam dan ketahwilah akhi al muslimah saudaraku yang muslim akhi al muslimah sifat untuk yang mansub dan ketahwilah saudaraku yang muslim anna syurutah bawasanya syurut syarat-syarat diterimanya ijab syarat diterimanya la ilaha illallah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah syarat dua kalimat syahadat syarat dua kalimat syahadat syarat dua kalimat syahadat itu ada sabatun ada tujuh ini adalah khabar dari anna tadi kalau isimnya nih anna syurutah khabarnya sabatun bahasanya syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah wa anna rasulullah ada tujuh yaitu yang pertama al ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan ilmu bersama dengan makna dari ilmu al ilmu bimaknaha maksudnya mengilmui makna dari kalimat syahadat ini di sini kembangnya ke kalimat syahadat makna kalimat syahadat mengilmui makna kalimat syahadat nafyan wa isbatan dari segi penapian atau segi penetapan kita paham penapian penapiannya meniadakan isbatannya menetapkan meniadakan sesembahan sayang Allah dan menetapkan sesembahan hanya Allah saja wal yakin syarat yang kedua yakin 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 tidak ada keraguan al munafi syak keyakinan yang meniadakan adanya keraguan syak war raib syak war raib itu artinya sama ya dari kal kitabu la raibafi la syakafi jadi keyakinan yang meniadakan al munafi artinya meniadakan keyakinan yang namanya yakin itu berarti tidak ada keraguan di dalamnya wal qabul syarat yang ketiga menerima al munafi kita menerima maksudnya mana la ilaha illwa dan tidak menolaknya penerimaan itu adalah penerimaan yang meniadakan adanya rod rod artinya penolakan kita menerima tanpa menolak yakin tanpa ragu-ragu itu maksudnya ya yang nomor dua tadi yakin tanpa ragu-ragu yang nomor tiga menerima tanpa menolak rod artinya menolak dan yang keempat wal inkiyadu lihukukiha wassidku al munafi lil kadibi wal ikhlasu lilahi ta'ala wal mahabbatu mahabba wal mahabbatu lihadihil kalimati walima dalat alaihi wassururu bidharika syarat yang keempat al inkiyad patuh kepada hak-hak kalimat syahadat la'ilah apa saja konsekuensi dari kalimat syahadat la'ilah kita patuh wassidku ya dan kita sidku mempercayai jujur yang jujur itu tanpa disetai dengan al-kadib adanya kedustaan kebohongan wal ikhlas syarat yang keenam ikhlas ya tidak dal kesyirikan maksudnya yang ketujuh al-mahabbah kecintaan lihadihil kalimah terhadap kalimat ini kita cinta kepada kalimat syahadat walima dan kita juga cinta kepada apa-apa li huruf jar ma apa-apa dan kepada apa-apa dalat alaihi yang ditunjukkan oleh oleh kalimat la ilaha illallah mahamad rasulullah wassidku dan bergembira dengan hal tersebut jadi kita cinta kepada makna kandungan dari la ilaha illallah dan semua hal yang ada pada kalimat la ilallah muhamad rasulullah ta'ikmallahu ta'ala'alam biasa terima kasih